Hai selamat siang Siang ini Aku mau mengajak kalian Panas-panas begini Kayaknya kita enaknya makan yang berkuah Makan yang seder-seger Yang paling pedas dan yang berkuah Nah pada kesempatan yang baik ini Aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi Dan makan bareng di Shop Janda Budarmi Yang berada di Rawajulang MM2100 Ini merupakan shop janda Yang paling terkenal dan paling viral Yuk ikutin aku ya Nah guys inilah lokasinya Rumah makan shop janda Budarmi yang berada Di kawasan MM2100 Tepatnya di daerah Rawajulang Cibitung atau Cikarang Nah ini adalah Bukan salah satu lagi Ini merupakan satu-satunya shop janda yang paling viral Disini bisa kita Tuliskan bahwa Rasakan bedanya, nikmatnya Dan aslinya Dan tidak buka cabang dimanapun Yuk langsung kita masuk ya Kita cobain Nah disini ada pilihan rasanya Super pedas Sedang, tidak pedas Tidak buka cabang Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Shop janda ibu dan mie Ibu dan mie di tempat lain Itu palsu ya guys Disini yang asli Nah inilah lokasinya guys Ini masih sepi Karena belum jam makan siang Jadi aku sudah To restart Untuk makan siang Biar belum rame Biasanya ini penuh Nah untuk penampakan Shop jandanya sendiri Ini Jadi shop jandanya ini adalah Shop daging sapi Especially buat Sapinya itu adalah bagian Iganya Bagian full dagingnya Ini kita bisa lihat cabenya Begitu banyak Cabenya melimpah ruah Disini tidak pakai sambal Tetapi disini Pedasnya itu adalah Dari cabai Butilan cabai ini Jadi cabenya ini bijian Kemudian Daun bawangnya Dagingnya yang Paling Yumi adalah Dagingnya ini super empuk sekali Nah kebetulan Aku lagi pengurangan Karbo Jadi aku tambahin Gurengan Kemudian Ini aku tambah Kuah Kalau Sekiranya kuah Disini kurang gitu Kemudian ada Es jeruknya Mengenai harga Shop janda Ibu Darmi sendiri Untuk shopnya itu Satu porsinya itu Rp55.000 Belum termasuk nasi ya Disini Rp55.000 Itu Jangan dilihat dari Harga Rp55.000 Akan tetapi dari Banyaknya daging Yang disajikan Ini sebenarnya Bisa dimakan Buat 3 orang Atau 4 orang Sebetulnya Karena saya sendirian Jadi ya semoga Saya bisa menghabiskan Biasanya sih Saya sih Selalu tidak habis Jadi Rp55.000 Itu adalah Untuk satu porsi Sebanyak ini Kemudian Untuk nasinya Itu goceng Rp5.000 Itu Ambil nasi sepuasnya Kemudian gorengannya Rp2.000 Ini Beberapa Menu minumannya Oke Sebelum makan Kita berdoa terlebih dahulu ya Oke Biasanya Untuk Sobnya ini Aku sisihkan Seperti ini Kemudian Aku ambil Dipiring Kita kasih kuah Kuahnya ini Tadi aku pesan Untuk yang menu Pedasnya Bisa kita lihat Dagingnya Kemudian bisa kita lihat Keempukan Dagingnya juga Dagingnya Mampuk sekali Proses Proses masaknya Ini luar biasa Lengkap Pematangannya Sempurna Kuahnya juara Aku kasih rating 10 Dari 10 Oke ya Aku lanjutkan dulu Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like And comment Serta share video ini Dan supaya Channel aku semakin berkembang Terima kasih Semua Alibu Warahmatullahi Wabarakatuh